Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita mendapatkan ya sebuah job dari masjid kita ya, ini masjid Itu atapnya bocor semua mas, atapnya terutama daerah talang ya Ini ternyata saya lihat ini S-base, S-base nya banyak yang pecah-pecah Dan di sulami talang ini, ya sudah bagus ini ya, itu sulami talang Cuma masalahnya disini tadi, disini tadi itu diklaim pakai kayu ya, kayunya itu copot, copot sudah saya benerin Nah, tadi yang bocornya beras itu di bagian sininya ya, di bagian persenggatan ini ada lubang Itu air masuk lihat sini, bukan air dari talang sini, tapi air dari sini, air dari sini masuk, dalam situ rocoh Bantar, nah alternatifnya saya tambal, nah ini pas perbatasannya ini saya kasih acinan pakai air lem Ya, air lem Raja Wali itu bisa, Gibbon juga bisa itu, Insya Allah ini Nah, nanti jadi kalau ada air jatuh kesini, itu tidak masuk kesini, ya jadi ini acinan ini ya Insya Allah ini tidak retak karena pakai lem Jadi kita paku lagi, agak kerap, agak banyak ini pakunya ya Itu biar kuat, terus kita acini biar airnya tidak masuk kesana Terus ini tadinya kotor banget ini Kotor banget itu dari mana, dari daun-daun ini ya, dari daun-daun ini ya, sampahnya tadi ya Nah, itu menghambat air, jalannya air itu, akhirnya tersumpah disini dan jadi mampet Nah, airnya balik, bingung kemana arahnya Ini sudah dipersihin tadi Terus genteng-genteng itu kalau bisa jangan ditaruh disitu guys ya, itu menghambat air, jalannya air Nah, ini tadi saya buangin yang disana, yang ini nanti diambilin Terus pecah-pecahan ini perlu diperhatikan ya Sebelumnya kan pecah-pecah semua Contohnya kayak ini Nah ini, es besenya pecah-pecah semua Itu kemarin dikasih pelat-pelat gini ya, sama tukangnya kemarin Nah, coba saya akali mas ya, kalau secara saya gini Seng ini, tidak cuma ditambal gini Dikasih bentuk seperti semula, atsinan ini ya Atsinan kalau perlu yang tebal itu dilepoh Nah, seperti bentuk asalnya, karena apa? Ya, air itu ibarat jangankan gini Di skrup-skrup itu aja bisa lewat Nah, jangankan di skrup di es bes ini Dek pun bisa perembes Makanya kita ya asik bermain dengan air itu Jangan diremehkan Jadi ya, dibuat semaksimal mungkin ya Dibuat semaksimal mungkin agar Tidak berefek bawahnya nanti Pelafonnya nanti rempes dan jelek Mas Gepeng asik banget ini Rokok-rokoan di pojok situ Habis buat atsinan ini Santai banget Mas Gepeng ini Kamu gak tersenyum tadi malam gak dikasih ya? Hehehe Nah, guys ya Itu tips dari kami Semoga bermanfaat Ya, ini Perlu dibersihkan kalau yang dekat-dekat daun-daun ini ya Nah, ini ada mentega gas ya Hehehe Nah, ini Rokannya agak sulit ini Mas Gepeng Pelan-pelan Mas Gepeng Hati-hati Mas Gepeng itu gapuk Mas Gepeng Cepet! Setek-tek! Aduh nyantol! Oke, bismillahirrahmanirrahim Mari kita Lakukan penambalan pada S-Base-nya Semoga lancar Ya, itu kita tambal yang Lubang-lubang yang besar dulu ya Pakai cat no drop ini ya Nanti yang ajanya buat yang kecil-kecil Nah, itu ada kebocoran pada S-Base Itu gimana Mas caranya? Biar gak perlu ganti atau Yang praktis saja ya Itu caranya Ditambal Ditambal Sama Mas Gepeng ini Ditambal Pertama, medianya dibesikan dulu Dari kotoran Apa itu? Lumut apa? Bekas kerak itu Mas ya? Lumut S-Base Lumut S-Base Lumut S-Base Itu dibesikan dulu Pakai sikat baja ya guys ya Ini S-Base-S-Base yang pelontong besar gitu Mas Gepeng kewondil banget Apa Mas? S-Base Gajah S-Base Gajah S-Base Gajah Katanya Mas Gepeng Padahal ini udah Lama lah S-Base-Nya Mas Gepeng Dengan santainya ini Pasrah ini orangnya Dengan soantai Mancik-mancik disini ya Itu dibesihkan dulu medianya Oke lanjut Setelah dibesihkan pakai sikat baja Itu kerak-kerak dan kotoran lumutnya ya Kita bersihkan pakai kuas kering Wah itu lumayan air kalau masuk itu beres disitu Lalu kita basai Untuk menghilangkan debu-debunya ya Itu yang masih lengket Kita basai pakai air Jadi bisa bersih Dan nanti catnya itu juga lengket Soalnya salat dari pengecatan kan bebas dari kotoran Debu dan juga minyak Ini debu ini termasuk Nanti akan menghambat Melekatnya cat Nah itu pertama Encer aja guys ya Mas Gepeng kok gak kelihatan ya videoku ya Nah Sampai dihadap sini gimana Mas? Nah Ketutupan awakmu Mas Untuk mundurnya Mas? Nah Ini guys ya Mas Gepeng tak suruh agak Kesana biar kelihatan medianya itu pecahnya itu ya Pakai kuas aja Mas diambilnya Mas Nah Tuh lapis pertama Kita Olesi Medianya Dengan cat not drop Yang encer Yang encer Lalu Pakai kasa ya Kita menambilnya ya Pakai kasa Ada yang pakai Kain juga ada Nah itu prosesnya Lalu kita Lalu kita ulangi Lalu kita ulangi Ditutup sama cat node dropnya Nah Ini Nanti Nanti Agak tebal ini Agak tebal ini nanti Dan kuat Oke guys Oke guys ya Ini Lapis pertama Kita tinggal dulu Nanti kalau sudah kering Kita ulangi lagi Oke Mas Gepeng Itu aja sementara dulu Terima kasih Mas Gepeng Setelah kering Setelah kering yang tadinya SBS Eh Bismillah Iya SBS Yang tadi lubang bolong Tadi dikasih fiber Atau urat biar kuat Nah Ini proses selanjutnya Yang kedua pakai Pelapis Apa ini Mas Kasah Kasah buat node drop Kasah buat node drop Nah ini kasah Untuk memperkuat Atau Ibarat itu Tadi ototnya Ini kulitnya Mas ya Kulit Biar Kalau terkena Apa Air hujan Biar Tambah Kuat Lekat Nah awet Itu prosesnya tadi Dikasih cat dulu Sama Mas Gepeng Biar lengket Langsung dua Mas ya Enggak satu-satu Wow Itu yang sebelahnya Oke Mas Gepeng ini Santai Tenang Relax Profesional Fokus Kita ikuti terus Mas Gepeng ini Disuruh orang kemana Jaya manet ini Suruh Benerin Genteng Suruh Benerin Kamar mandi WC Benerin Apa aja yang listrik Benerin Pipa air Tempat isah-isah itu Yang gak bisa benerin apa Mas? Benerin diri ya Benerin diri ya Benerin diri ya Mas Belajar Mas Belajar Mas ya Sama-sama belajar Oke guys Itu tips dari kami Nanti Satu kali lagi Mas ya Biar maksimal ya Cukup Pakai cat Oh yang ketiga Cukup pakai cat aja Ibarat itu kulit luarnya Mas ya Halus biarnya Kulit ari Kulit ari Namanya kulit ari Sip Mas Gepeng ini Wah 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 Jadi baru lagi Mas SPSnya Mas gak perlu beri yang baru Ini modal berapa ini? 50 Sama Rp. 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 Ini Bisa buat Ini Ngecat talang dan Ngecat SPS yang Cah semua tadi Baut-bautnya ya Mas ya? Iya Oke Habis ini kita Menambil kebocoran pada Paku-pakunya itu Mas ya Paku Atau skrupnya itu Dikasih Aisyenan tadi Dari campuran air lem Raja Wali atau Hibon Dengan semen dawu tadi Mas ya Mas Gepeng gak bisa lambat tekan tangan itu Itu masih Munyer aja itu Cari yang bocor-bocor itu Teliti Jeli Nah Teliti banget Mas Gepeng Itu kental masih ya? Betul Oh yang kedua lapisannya kental aja guys Yang tadi pertama itu encer Yang kedua itu kental Masih mencari terus Mas Gepeng ini lubang-lubangnya Ini kok Lebihannya Kayak ini KB Caman Gepeng Lagi ngapain Oh berjemur di atas genteng Ya sepi sini loh Ini lagi ngapa Mas? Nambal 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 luka Nambal luka Oh ini spesialis penambal luka guys ya ini Nambal luka Wah itu bocor semua Itu Mas Gepeng sedang menambal pakai acinan ya Air lem dan acinan Untuk paku-paku dan yang retak-retak Yang penting Jalan aja ini Mas Gepeng Kartu itu sesuai ya misalnya Nah ini sebanyak ini nanti ya Tugasnya Mas Gepeng sampai mengalur situ ya Semangat Mas Gepeng ya Masih nggak ada kopi Tetap happy Gepeng! Minum dulu Kopi yuk Mas Gepeng bisa kuat panas itu Makanannya apa ya itu? Eh Masa ngembal es batu guys ya Kuat 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 Semua itu Hebat Mas Gepeng ini Sihat Mas Gepeng Semangat Assalamuala Alhamdulillah Sudah itu aja tips dari kami Selanjutnya Mohon maaf kalau ada Salah kata dalam video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh